Memutuskan untuk menggunakan hijab bagi sebagian orang harus melewati proses yang tidak mudah. Dan beragam pula cara Allah SWT memberi hidayah kepada umatnya untuk menuju jalan yang tentunya lebih baik. Seperti artis berikut ini, yang mengambil keputusan untuk berhijab meski harus melalui ujian. Nah, cuma pada saat itu jadi momennya aku habis lahiran, terus habis itu emang aku udah 6 bulan nih, si Megumi atau anak pertama aku. Terus pas banget waktu itu, saat Megumi 6 bulan aku ditawarin casting sama Haikal. Yaudah akhirnya aku casting, dan kebetulan aku di dapur film itu casting di tempatnya Mas Hanung itu udah 4 kali tuh gak pernah lolos. Sertanya gak pernah menembus deh, susah banget kayaknya. Terus akhirnya yaudah deh gue coba, aku bilang gitu. Pas aku pulang habis casting, film hijab itu, aku iseng lah berdoa gitu. Ya Allah kalau misalnya saya peterima film hijab ini, saya beneran deh mau pake hijab beneran. Nah, aku cuma ngomong gitu doang. Kayaknya gue dari dulu susah banget loh melihat filmnya Mas Hanung. Tapi begitu gue dijanjikan sesuatu, kok kenapa cepet banget ya dikabulinnya gitu. Terus abis itu promo segala macem juga udah berlangsung. Terus abis itu aku bilang sama desa, Buih, kayaknya aku mau pake hijab deh. Soalnya waktu pas aku kebetulan hijab itu, aku udah janji mau pake hijab sama Allah, udah doa. Terus desa langsung ngomong, apa-apaan sih aku udah mau pake-pake aja. Pokoknya adalah, desa gak setuju aku pake. Nah, jadi desa tuh gak setuju bukan karena apa-apa gitu. Aku tuh orangnya mengebu-gebu, takut berubah. Jadi besok A, kita tiba-tiba besoknya lagi bisa B gitu. Jadi mendingan pikiran dulu deh, kata desa gitu. Karena bukan apa-apa kalau misalnya suatu saat lo lepas diobab yang malu itu bukan cuma lo. Tapi aku tuh juga malu, terutama aku malu sama Allah. Itu aku berdebat sama dia sekitar 9 bulan dari sejak aku janji sama Allah itu. Terus bulan Ramadan, sepoknya buatan yang lalu. Jadi mata aku, pokoknya dari buka, terus tangan, sampe ini kayak bayi kuning gitu loh, bayi dirubin yang naik gimana sih, ya kan. Terus temen-temen aku kayak udah mau gitu, ini kayaknya dia berbunuh liver deh, Cak. Atau mereka gitu, mendingan lo periksa gitu. Terus ketemu lah sama dokternya, diperiksa. Terus dokternya sambil baca gitu bilang, Wah, ini C nih bu. Terus aku kagetkan, hah, C apaan dok? Iya, ini liver, ini hepatitis. Terus aku sama desa tuh langsung kayak liat-liatkan. Sebenernya yang runtuh, kayaknya tuh hidup udah runtuh banget. Akhirnya aku pindah dokter. Dia itu dokter ketua liver gitu, ketua hati se-Indonesia. Ya udah, akhirnya aku ketemu sama dia. Dan emang bener, aku kena nepatitis C. Terus ya udah, akhirnya pas pulang, terus kita diem gitu tuh berdua di tempat tidur. Aku inget banget, kayak gak nyangka gitu. Terus pas diem-dieman gitu, tiba-tiba gak tau kenapa ya. Tiba-tiba tuh si desa bilang, ya udah deh, bui. Kalau kamu mau pake jab, kamu pake aja. Aduh, jadi pengen manis deh. Aku tuh langsung kayak, kayak beneran, bui gitu. Terus kata dia, ya gak apa-apa, pake aja. Kalau mau pake, daripada nanti awal makin merasa malam kita, yaudah, kamu pake aja. Dua minggu setelah pake, aku cek darah lagi kan, karena emang harus balik lagi. Terus pas udah balik lagi, piksa Allah sama dokter. Itu aku gak ngerti ya, maksudnya subhanallah. Tiba-tiba dokter bilang, aduh, ini virusnya udah malada. Terus aku sama desa, langsung ngeliat tangan gitu. Loh, ngasih dok? Iya, ini saya juga agak bingung sih ya. Terus aku tuh langsung nyampe rumah, aku langsung sujud syukur, berdoa. Ya aku berasa sih, kayak berasa ditegor aja sih sama Allah, karena ya mungkin karena aku tuh udah janji, waktu itu mau pake. Terus aku ngundakan semua bulan, gak mau pake hijab, segala macem. Kayak berasa aja mungkin kayaknya, kalau ketah Allah, kayaknya lo harus gue tegor dulu ya, biar lo tepatin janji lo. Itu sebelum pertama, aku tetep, tetep cekcok tuh sama desa. Gara-gara, pertama kan gara-gara mau pake hijab. Kedua, gara-gara fashionnya mau kayak apa nih. Jadi itu desa tuh lebih suka, aku pake hijab tuh simple gitu loh. Terus yang aku senang adalah, pokoknya desain-desainnya hijab, kayak, Dian Pelangi, terus kayak K.Iya, Zazky Meka, Zazky Asungkar, semuanya desainnya hijab tuh kayak, bentuk supportnya, mereka tuh ngirimin pashmina lah buat aku, ngirimin bukenah, terus, ya menurut aku bentuk-bentuk support kecil kayak gitu tuh, ya buat motivasi banget gitu, untuk aku gitu. Jadi kayak mereka kayaknya ngadukin gitu. Setelah aku tiga bulan pake ya, itu tuh, ya sekarang ini aku kan jadi influencer ya, di sosial media, ya entah itu endorsement, entah itu jadi buzzer, segala macem. ya itu ada aja rezekinya. Awal tuh ngasih banyak, rejeki banget sih buat aku. Rejekinya juga bukan untuk materi ya, ya apapun gitu, kayak temen-temen aku tuh banyak kenal, kayak temen banget. Terus, mungkin kalau misalnya aku gak pake hijab, juga aku mungkin gak akan seluas itu pertemanannya, suatu rahminya gitu. Jadi, kayak, banyak banget sih perubahan hidup aku setelah aku pake. Terus aku tuh jauh lebih dihargai gitu, sama orang-orang sekitar aku. Terus kayak, aku berasa, apa ya, aku tuh berasa dicintain banget sih sama Allah, sama bawa, Allah gak pake hijab aja. Kayaknya gue sayang banget deh sama Allah, kasarnya Allah kayak ngomong gitu gitu. Rezeki lo juga gak gue ambil kok, bisa tuh lo gak pake hijab. Tapi kalau lo menurutin perintah gue, kayaknya gue akan lebih sayang lagi gitu. Jadi, aku tuh kayak malu sendiri. Kayak, kayaknya, di saat gue gak menurutin perintahnya aja, kayaknya Allah gak ngambil apa-apa gitu dari gue gitu. Gue tetap punya keluarga yang baik, gue punya suami yang baik, punya suami yang beritahu jawab sama keluarganya, punya anak-anak yang lucu, kan dilengkap lah hidup itu rasanya. Terus berkecukupan, jadi kayaknya Allah gak ngambil gitu dari gue. Dan setelah aku pake, ya Allah nambah itu lagi gitu. Jadi, Allah tuh cuma ngambil sebagian ujian beberapa gitu. Kayak orang-orang bilang, memang gak takut kalau misalnya Allah pake, gak takut karirnya gak ngambil, segala macem. Sebenernya enggak sih. Aku selama ini, selama aku nikah muda, aku jadi seorang ibu, aku selalu berusaha untuk jadi orang yang produktif gitu. Selalu menjadi perempuan yang produktif. Apalagi aku pake hijab. Hijab itu menurut aku sih kayak, ya kayak pake baju aja, sama aja kayak, orang yang gak pake baju gitu. Misalnya orang yang pake bajunya tentop, terus dia ngerasa malu gitu kalau pake tentop. Ya aku juga kayak gitu. Aku ngerasa malu kalau aku gak pake gitu. Jadi ya, intinya sih, aku tuh seneng banget cerita-cerita gini ke orang-orang yang udah pake, maupun yang belum pake. Ya bener-bener bisa diinspirasi sih, buat orang-orang. Kalau dari aku, kita jangan pernah takut buat jadi orang yang lebih baik. Dan jangan pernah dengerin apa kata orang. Apapun alasannya, setiap orang memakai hijab, itu mereka punya alasan masing-masing. Karena buat aku, untuk sesuatu yang jadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Sudah ada janji buat jalan bersama keluarga atau teman-teman? Tapi sahabat Salihah bingung, mau menggunakan baju seperti apa? Jangan lewatkan informasinya setelah yang satu ini ya. Jangan lewatkan informasinya setelah yang satu ini ya.